Ya, KPK menyita sejumlah uang dan falas di mobil milik Kepala Lapas Suka Miskin Wahid Hussein. Ya, KPK juga ikut membawa sejumlah penghuni Lapas Suka Miskin Bandung, Jawa Barat. KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ditemukannya uang di mobil Wahid Hussein. Namun, uang itu diduga merupakan untuk menyuap sang kalapas agar meloloskan napi koruptor lesiran. Wahid Hussein sendiri baru menjabat sebagai kalapas sejak 4 bulan lalu. Selain Wahid Hussein, KPK juga ikut mengamankan sejumlah orang yang diantaranya adalah Fahmi Darmansyah, Dian Anggraini, dan Andri yang merupakan napi tindak pidana korupsi proyek di Bakamla. Selain itu, KPK juga memeriksa Hendri, sopir sang kalapas, dan juga artis INE Gekos Herawati. Terima kasih telah menonton!